Intro Kamu pasti ngiranya ini Vespa jadul yang suaranya berisik itu kan? Intro Tapi kok gak ada suaranya ya? Intro Sebenernya motor Vespa ini udah dikonversi jadi motor berkenaga listrik Gimana sih prosesnya? Yuk kita cari tau Intro Intro Saat ini saya sedang berada di bengkel Elders Garage Nah disini tempat buat perakitan mesin kendaraan listriknya Yuk ikutin saya Intro Untuk mesinnya sebenernya di sebelah mana sih mas? Nah ini mesinnya ada di hub di dalam sini Langsung di rodanya Nah mungkin lebih detail kita lihat ininya nih Nah jadi ini teman-teman lagi proses perakitan Jadi gabungin antara swing arm dengan hubnya Nanti dipasang sistem pengereman Biasanya dalam satu hari kami bisa mengerjakan 5 kit Elders Garage merupakan salah satu bengkel konversi motor BBM jadi motor listrik Yang sudah disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2021 Untuk saat ini mereka menyasar pasar hobi motor klasik Seperti Vespa dan Honda C70 Segmentasi ini dipilih lantaran pasar konversi kendaraan umum masih belum ekonomis Saat ini Elders ini memang memfokuskan kepada motor-motor yang sifatnya punya nilai sejarah Karena memang filosofi dari kita juga Elders kan punya spirit from the past ininya tagline nya Kita tuh cukup konsisten dengan motor-motor yang memiliki nilai history Makanya kita bergerak di motor-motor tua Jadi saat ini ada Vespa, kemudian C70, terus Honda Grand, Astria Prima Kebetulan punya frame yang sama gitu dan komunitinya udah cukup besar lah Di sini sistem konversi motor dirancang agar bisa plug and play Sistem ini diklaim membuat proses pemasangan jadi relatif lebih singkat Biasanya masuk fase R&D sekitar 3 bulan untuk satu jenis motor Untuk kita bisa mendapatkan sebuah sistem plug and play Jadi bukan cuma membuat produknya tapi kita membuat sistemnya Untuk satu kendaraan target kami itu normal di 3 jam Tapi kalau semakin sering kayak tim kami sekarang sudah bisa mengerjakan dalam 1,5 jam Berikut ini komponen yang diganti ketika melakukan konversi Pertama tentu saja mesin diganti dengan dinamo motor listrik Dari 1,2 kW hingga 3 kW Swing ampabrikan akan diganti agar menyesuaikan ukuran hub motor listrik Lalu ada kontroler yang mengganti peranan CDI di motor konvensional Kemudian ada reducer yang mengganti peranan kiprok di motor bensin Trotel gas juga harus diganti dengan trotel gas khusus motor listrik Motor nantinya bakal dilengkapi bluetooth serta kunci kontak juga akan diganti keyless Ditambahkan juga voltmeter yang berfungsi untuk memantau kapasitas baterai Serta sebuah soket untuk pengisian daya Dan yang pasti tangki bahan bakar diubah menjadi tempat penyimpanan baterai Jadi ini penempatan baterainya Jadi baterainya ini juga sangat gampang kita keluarin Jadi kalau kita mau cas di mana saja bisa Kesulitannya adalah tidak semua bat atau bentuk baterai yang di pasaran ini bisa masuk ke motor-motor yang lama Karena kan motor lama cenderungnya tanknya ruangnya sangat sedikit Oleh karena itu kita punya perakitan baterai sendiri Yang dimana menyesuaikan bentuk baterai terhadap tanknya Ini jenis-jenis baterainya Yang ini untuk C70 Nanti mungkin bisa dilihat ketika sudah dipasang ke motornya Kemudian ini untuk Pespa yang tipe Duro Tipe Duro Iya dan ini untuk Pespa yang tipe Speedster Nah kemudian ini yang terbaru nih Yang jarak tempuhnya bisa sampai 90 sampai 100 km Jadi bentuknya benar-benar seperti tanki dari Pespa-nya sendiri Berarti langsung pas menyesuaikan ukurannya itu mas ya Jadi ini untuk yang C70 Sistem baterainya Jadi benar-benar menyerupai bentuk C70-nya Terus tinggal angkat Ya Gitu kalau masuk lagi Ini pun kalau misal untuk yang Astrea Prima, Astrea Grand Terus Honda C70, Astrea Star Bentuknya kayak gini semua Lock and play-nya Ya Sekarang paket termurah itu untuk tipe C70 Yaitu Honda Grand, Astrea Prima, Honda Legenda Itu tuh 14.800.000 dengan ongkos pasang Satu juta Kemudian untuk Pespa kita punya dua tipe Ada tipe Duro Yang Duro itu 18.500.000 dengan ongkos pasang satu setengah Yang tipe Speedster yang bestsellernya 25.800.000 dengan ongkos pasang 1,5 juta Soal kondisi cuaca di Indonesia Kamu gak perlu khawatir Motor listrik ini diklaim sama tangguhnya dengan motor bensin ketika menghadapi hujan dan genangan Posisi kontroler kita tuh ada di atas Kalau di Pespa tuh ada di tepong atas Jadi rata-rata banjir istilahnya sebetis itu masih oke Tapi kalau udah di atas itu otomatis pasti ada resiko konslet Tapi memang kalau terkiprat air atau kena guyuran air itu masih aman Tapi kalau terendam di atas dengkul otomatis kayaknya motor bensin aja udah mati itu Untuk tipe Vespa Speedster setara dengan motor bensin 150 cc Butuh 5 jam untuk mengisi baterai dari 0 hingga 100% dengan ongkos sekitar 2.500 rupiah Dalam keadaan penuh baterai tersebut mampu menjangkau 60 hingga 75 km dengan mode Eco Jadi rata-rata orang-orang di Jakarta dari kantor ke rumah itu rata-rata 30 km Mereka bisa pakai PP atau di kantornya kita sarankan untuk cas lagi Jadi ini sistem pengecasannya Kita buka penutupnya Kemudian kita masukkan ini oke Terus colokannya seperti colokan biasa aja Ini untuk tanda kalau udah penuh Akan merah dua-duanya Oh dua-duanya akan merah Yang ini hijau masih pengisian Kit konversi bikinan Elders Courage ini telah diminati penghobi manca negara Namun kewajiban mencantumkan Material Safety Data Shed atau MSDS Di beberapa negara diakui masih jadi kendala Dan bahkan kita sudah sempat kirim ke Eropa Kita pernah kirim ke Jerman Ke Hongkong India Dan di beberapa negara lain sebenarnya kita ada permintaan Sulitnya adalah Karena kita tidak bisa mengeluarkan MSDS baterai Artinya Alat ujinya disini masih belum lengkap Untuk kita bisa ekspor ke luar negeri Selain alat uji Industri komponen otomotif dalam negeri juga masih terbatas Perlu impor dari luar negeri Terlebih untuk komponen-komponen vital motor listrik Karena memang barang-barang ini memang banyak diproduksi di luar Mungkin negara yang paling mapan ya China lah untuk ini semua Hal ini membuat harga kendaraan listrik masih kurang cocok dengan kantong masyarakat Indonesia Itulah alasannya mengapa Eldruss saat ini fokus dengan pasar penghobi motor klasik Ketika kita masuk ke area hobis dulu Akhirnya kami bisa mengembangkan untuk lebih matang lagi Tapi secara market juga sudah bisa serap Saat ini kami tidak masuk ke area mass market Karena value dari barangnya masih mahal Dan masyarakat belum bisa effort untuk kebutuhan ekonomis Tapi kalau kebutuhan hobis ini benar-benar menjawab Ini bagus banget Pak Pak Saya nggak aneh Kita emang kemampuan buat buat gini-gini Ini semuanya kan handmade Pak Iya yang orang lain nggak bisa ngikutin Barang lain nggak bisa ngikutin Pada waktu itu motor chopper yang kita buat untuk Pak Jokowi Itu yang cukup viral Cuma kedalanya pada waktu itu adalah di mesin Nah mesin ini masih buatan India Royal Enfield Ini yang menyebabkan proyek kami tersendat Saat ini kalau kita pikirkan 50% masalah kebutuhan engine sudah kami selesaikan sekarang Artinya hanya kami tinggal membuat sebuah bodi motor Akhirnya kami bisa jadi brand lokal yang benar-benar lahir dari dunia custom culture Yang nantinya bisa membanggakan buat bangsa Indonesia Jadi tentu saja buat efek secara lingkungan yang bersih atau energi yang bersih Pandangan saya pasti listrik jauh lebih bersih Kemudian efek limbah Aku yakin setiap benda akan menimbulkan limbah kan Saat ini di negara-negara maju sudah bisa untuk menyediakan pengolahan limbahnya Dan saya yakin setelah industrinya ini berjalan Kemungkinan banyak limbah dan baru akan ada usaha dari pemerintah juga Untuk mempersiapkan untuk mengelola limbahnya Di seluruh dunia pun ada kontradiksi terhadap energi yang baru gitu Karena ini sesuatu yang memang perlu diuji secara safety-nya juga Cuma memang kalau kita lihat efek langsung jelas energi listrik ini jauh lebih bersih Karena tidak menimbulkan asap langsung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.